Sebelum lanjut, jika kalian ingin membeli jersi terbaru Timnas Indonesia ataupun peralatan olahraga lainnya, bisa klik link yang ada di deskripsi. Tidak ragu Megawati sampai mencium tangan Liso yang tanda kerendahan hati orang Indonesia. Ya, sejak menjadi pemain Red Sparks dalam sistem draft Asia, nama Megawati langsung sukses mencuri perhatian publik Korea dan menempatkan namanya viral di mana-mana. Menjadi pemain oppositor yang mengagumkan. Inilah yang dilakukan Megawati pada round pertamanya bersama Red Sparks. Dirinya tampil luar biasa dengan mengoleksi 138 poin. Hal ini lantas membuat pemain asal Indonesia itu mendapatkan MVPV League di round pertama. Pada saat itu Mega memang mempunyai spike yang mematikan dan bahkan serangan Mega banyak yang tak bisa dibendung. Namun pada round pertama Mega masih memiliki PR dalam hal bertahan. Ia nampak kesulitan untuk menghadapi spike-spike keras dari tim lawan. Hal itulah yang disadari oleh Megawati dan juga dirasakan oleh pelatih Kohijin dan rekan setimnya. Namun perlahan tapi pasti Red Sparks berusaha membantu membangkitkan semangat Mega untuk bangkit dan berhasil. Seperti yang dikatakan oleh pelatih Kohijin sendiri pada saat melawan Hyundai kemarin. Dimana pelatih Red Sparks itu mengatakan bahwa Mega telah berubah dari menjadi pemain ofensif yang baik menjadi pemain volley yang baik. Ya, Mega telah berubah menjadi lebih kuat. Hal ini yang disampaikan oleh Liso yang baru-baru ini menceritakan dan ikut serta melihat perkembangan dan rahasia Mega berevolusi di volley Korea. Ya, tim Red Sparks adalah tim yang tak dipandang pada tepatnya setahun yang lalu. Dimana tim ini memiliki julukan underdog yang amat diremehkan oleh lawan. Namun jelang musim V-League berganti, Red Sparks berprogres dan berubah menjadi lebih baik dan menjadi tim yang menakutkan di V-League jelang akhir musim ini. Mengapa tidak? Dimana Red Sparks yang dulunya adalah tim yang lemah dan berada di peringkat bawah kelas main V-League, saat ini mereka tenggar berada di peringkat ketiga kelas main V-League. Dan akan menjadi tim yang akan menjajal babak playoff setelah tujuh tahun lamanya tak pernah bermain di babak tersebut. Mereka sukses bermain mengesankan di round keempat, lima, dan keenam. Bahkan sejauh ini, Red Sparks belum terkalahkan dalam enam pertandingan terakhir. Tim-tim besar sudah Red Sparks tak lukan seperti mengalahkan Pink Spider dan Hyundai Hill State yang dinobatkan akan menjadi favorit juara pada musim ini. Ya, keberhasilan Red Sparks selalu menang dalam beberapa pertandingan terakhirnya tak lepas dari peran beberapa faktor. Seperti yang dikutip dari media ternama Korea SBS Sport hingga artikel yang dibuat, Dinaver Sport. Keberhasilan itu tak terlepas dari kehadiran sosok Lee Soe-yong yang baru sembuh dari cederanya. Lee Soe-yong bergabung bersama Red Sparks di putaran keempat dan sejak itu Red Sparks semkain bersinar. Red Sparks sukses melakukan serangan serta bertahan yang amat kuat meski serangan lawan begitu bertubi-tubi. Ada juga sosok Jia yang sedang meningkat setelah kritikan tertuju kepada dirinya. Ia berhasil meningkatkan kualitasnya dan kembali ke performa terbaiknya. Jelas juga ada nama Mega yang memang hebat dalam menyerang dan juga ditambah hebat dalam bertahan. Selain itu juga ada sosok pelatih yang cerdas menempatkan pemain dan meningkatkan taktik yang matang dalam membangun serangan bahkan bertahan. Dan tak lupa menemukan titik kelemahan dari tim lawan. Ya Megawati memang tampil spektakuler pada akhir-akhir ini. Beberapa media bahkan selalu tertuju kepada Megawati. Terdapat juga video dari Lee Soeong di Youtube Red Sparks yang mengatakan bahwa Megawati selalu mendengarkan arahan dari para seniornya serta ia menerima masukan-masukan yang akan meningkatkan kualitas pemain dari Mega sendiri. Dan nyatanya Mega mau berbenah serta Lee Soeong mengapresiasi apa yang dilakukan Megawati bersama Red Sparks. Ya, Lee Soeong menjelaskan bahwa Megawati adalah pemain yang selalu banyak menyerang. Tentu saja itu akan membuat tenaga Mega terkuras. Untuk itu Lee Soeong bertekad untuk mengajak Mega untuk bermain bersama. Dan selalu memberitahu Mega. Hal ini meningkatkan kekompakan tim. Dimana Mega tak lagi disoroti karena menjadi pusat serangan Red Sparks. Hasilnya pun ada. Tenaga Mega belum terkuras tuntas saat melakukan taktik ini. Dan ini sangat membantu Mega dalam meningkatkan kualitas bertahan Mega. Ya, itulah sebuah ungkapan dari Lee Soeong. Dimana permainan Mega telah meningkat pesat dari cara menyerang maupun bertahan. Megawati telah membuktikan dirinya memiliki kemampuan yang sempurna. Dan juga menyebut bahwa Mega selalu menerima arahan dari senior-seniornya dan menjadikan tim lebih kuat. Lantas Mega berterima kasih kepada Lee Soeong yang dengan mencium tangan Lesoong yang pada saat pertandingan. Hal itu terlihat langsung di kamera bahwa Mega telah mencium tangan Lesoong yang pertanda terima kasih Megawationg. Karena telah memberikan arahan yang membuat dirinya berprogres menjadi serta berguna dan menjadi lebih baik lagi. Ya, dari semua itu Megawati lantas berterima kasih dengan ungkapannya pada saat setelah usai pertandingan. Dimana ia mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada pemain di Red Sparks yang sudah dianggapnya sebagai kakak sendiri. Ya, pemain yang disebut dengan Lee Soeong itu menjadi kapten yang baik di Red Sparks. Ia selalu memberikan arahan kepada Mega. Lantas hal itu disambut oleh Lesoong dengan mengangkat jempol kepada Mega. Lantas Mega membalasnya dengan mencium tangan Lesoong. Lantas Lesoong merasa kaget dengan apa yang dilakukan Mega. Raut wajah Lisa akan tak percaya bahwa Mega sampai melakukan hal tersebut kepadanya. Ya, di Red Sparks sendiri Mega telah menjadi pemain yang cepat berkembang. Hal itu menandakan bahwa di Red Sparks Mega telah menemukan keluarga baru yang membantunya cepat untuk beradaptasi. Tak heran jika saat ini Mega Wationg menjadi pemain yang ditakuti lawan-lawannya. Jadi itulah tadi bagaimana momen Mega Wationg sampai mencium tangan Lesoong yang tanda kerendahan hati orang Indonesia. I couldn't wait for the presence in laughter.